Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Cina dan Indonesia pada 15 Oktober mendatang, sejumlah besar penggemar sepak bola di Cina merasa khawatir dengan selisih peringkat pipa yang semakin tipis antara kedua negara. Timnas Cina baru saja turun peringkat dari 87 ke 91, sementara Indonesia mengalami peningkatan ke peringkat 129. Hal ini menambah tekanan pada tim Cina yang sebelumnya mengalami kekalahan besar dari Jepang, 07 dan Saudi Arabia. Di platform Dong Buidi, banyak penggemar Cina memperhatikan kemajuan Timnas Indonesia yang mampu menahan imbang dua tim kuat, Australia dan Arab Saudi. Bulan ini mereka juga mengakui peran besar pemain naturalisasi Indonesia seperti Sandy Walls, Martin Paes, dan Tom Hai yang dianggap dapat menjadi ancaman bagi tim Cina. Para penggemar sepak bola Cina memprediksi bahwa pertandingan melawan Indonesia akan berlangsung sengit, mengingat perkembangan pesat sepak bola di Indonesia dan Asia Tenggara. Meskipun demikian, masih ada semangat dari pendukung Cina yang berharap tim mereka dapat bangkit dan bersaing lebih baik, terutama saat menghadapi Australia dan Indonesia dalam jadwal kualifikasi yang padat di bulan Oktober. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.